Intro Oke disini gue punya Tin T5 Gue sebenernya adalah Seorang yang cukup ngefans Sama Tin Hi-Fi Secara General As a company I really like The Tin Hi-Fi And gue suka Generally There are sound Kayak T2 P1 P1 meskipun ada problem sedikit Di upper treble nya Terus T2 Plus Dia sound very good T4 juga sound very good Jadi kayak Mengenai tuning I guess Kayak gue punya standar yang lebih tinggi Di Tin Hi-Fi Mungkin tidak setinggi standar gue di Moondrop ya Tapi Lebih tinggi lah Daripada Chai-Fi Chai-Fi lainnya Seperti mungkin KZ Ataupun TRN Tapi disini Gue Sangat kecewa Karena ini adalah IM pertama dari Tin Hi-Fi yang gue bisa bilang Tuning nya The Sampah Luar biasa Menurut gue ya Tuning-tuning nya tuh Radar-radar tol Menurut gue IQ nya Seperti Ikea tuner-tuner Disana tuh agak-agak turun Kenapa Meskipun Tapi 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 Meskipun itu Di Video review ini Gue Nggak akan terlalu Ya gue pasti akan sih sebenernya Fokus akan Tuningan ya Karena gue pun Lebih pentingin Technical performance Bia tuning In general Gue biasa begitu Tapi Untuk video kali ini Mungkin Gue akan sedikit Meemphasize Menekankan terhadap Tuning nya dia Karena tuning mereka tuh Sangat khas Sangat khas Seperti apa Sangat khas Dimana Harusnya ini namanya Bukan Tin Hi-Fi Tapi harusnya namanya KZ Bukan karena Mereka jelek ya Gue gak selalu Mengasosiasikan KZ dengan jelek Tapi faktanya Kebanyakan Mereka jelek Tapi Kenapa gue bisa bilang Ini harusnya KZT5 Karena Banyak Banyak yang Suka nanya Di komen Om kalau misalnya Gue punya CSN Pro Kalau gak gue punya CS10 Pro Gue pengen Upgrade kemana ya Biasanya sih Gue bakal jawab Ya lu kemana aja Itu namanya upgrade Tapi Enggak Tapi Jawaban itu Tidak Akan berguna Bagi orang-orang Yang sebenernya Emang demen Sama Soundstick feature-nya CSN Pro Ataupun CSN Pro X Ataupun CS10 Pro Dan gue gak bisa Menyalahkan orang yang demen itu Kenapa? Karena Karena gue ngerti Gue agak ngerti Kenapa lo demen suara itu Karena itu adalah General sound yang fun Suara yang sangat Elevatorful Dimana-mana semuanya Elevator kecuali Mid-range ya Sayang sekali Dan suara Penyanyi perempuan Sangat Elevasikan juga Enggak 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 Selalu juga sih Tapi ya Oke lah Gue gak akan Menjudge Anda sesuai Dengan Selera Tuningnya Tapi gue Biasanya gak ada jawaban Karena generally Mereka tuh Tuningannya Ya Itu Ya begitu Paling gue kasih yang Beda dikit Kayak muda-muda Acoustune Acoustune basically A better tuned And better technicalities In terms of KZ Ya Tapi gue Kalau misalnya gue Rekomendasikan Acoustune Harganya kejauhan Biasanya Sonos sekitar 5 jutaan kan Nah disini Gue menemukan Titik yang tepat Tintelima Itu upgrade Yang ketat Dari KZ ZSN Pro CSN Pro X CS10 Pro Dan kalau lo demen Suara-suara seperti itu T5 adalah target anda Untuk gue gak Mereka sampah Dan gue akan Elaborasikan Dari kesampahan Kesampahan mereka Nanti Mungkin di bagian Tuning Untuk build quality Mereka build quality Luar biasa Then high five Build quality Selalu Menurut gue Generally bagus Mungkin T1S Agak-agak Mengecewakan Tapi generally Mereka build quality Bagus Terbuat dari besi Semua Logam Semua Kabelnya juga Gak Gak bermasalah Kabel T2 yang lama Agak-agak bermasalah Suka Ngetangle Sendiri Dan MMGX Suka Ngintot Nah Tapi sekarang Mereka sudah Berevolusi Menjadi Tupin Yang menurut gue Lebih sampah Karena gampang patah Cuman Tupin mereka Reses Wow Dan sangat Smooth Masuk keluarnya Jadi kayak Seperti Maka Pelumas Sebelum dimasukin Sangat lembut Masukannya Pelumas Cukup banyak Sepertinya Dan Mereka juga Memberikan anda Beberapa Aksesoris Case yang ada di kotak Yang cukup besar Dan cukup Mantap Ini kotaknya Kita tunggu Saudar-saudari Kita tunggu Sebentar lagi Isi kotaknya Simple Isi ada Dapat case Dengan Gear tips Foam Dan Spare Apa namanya Filter Gear tips Ada banyak Banyak KW Ini Ini Sony KW Ya IME Disitu Dan ada Pinset Terbuat dari Kayu Ya Lucu juga Jadi Emang Agak-agak Seunyuk Begitu Sih Tidak Banyak Complain Case nya Juga cantik Sebenernya Tapi Build quality Dari case nya Menurut gue Bagusan yang lama Punya Dan Dia lebih Gede Dan lebih Bulky Jadi Nggak akan Masuk kantong Jadi Warnanya putih Juga Gampang kotor Oke That's it For the build Quality Gue Akan langsung Kesalah Quality General Seperti yang Gue bilang Tadi Ini adalah Tuning KZ House Sound KZ CSN Kalau Kalau Demen Ini Biasanya General Jadi Kalau Misalkan Tanya Tunnel Balance Gimana Sampah Apakah Instrumen Ini Terdengar Bagus Mungkin Mungkin Tapi Hanya Sangat Spesifik Karena Tunnel Balance Karena Keseimbangan Dari Tunnel Sangat Kacau Jadi Kadang Ada Berapa Instrumen Suaranya Oke Tapi Kayak Kebanyakan Sampah Gitu Sampah Gimana Ya Sampah Gitu Bener Gue Secara Tunnel Balance Dan Ini Berhubungan Dengan Timber Nanti 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 Bask Dia Agak Agak Maju Cukup Gede Cukup Berotoritas Yang Mungkin Model Model Bas Blown 03 Dan 01 Tapi Dari Blown Mungkin Lebih Ke Blown 01 Blown 03 Disini Mungkin Sedikit Lebih Kontrol Bukan Tipe Tipe Bas Yang Bisa Mengartikulasikan Musik Dengan Baik Menurut Gue Bas Ini Lebih Kelambat Gak Lambat Banget Tapi Agak Kelambat Dan Terelevasi Sampai Bawah Bawah Sana Cukup Kerasa Dynamic Cukup Kerasa Punchy Ya Itulah Agak Bocor Ya Gak Bocor Kemana Bocor Ke Mid Range Yang Akan Gue Bahas Sekarang Dimana Mid Range Sampah Satu Kata Dari Mid Range Sampah That's It Gue Gak Tau Lagi Harus Ngomong Apa Tentang Mid Range Menurut Gue Mid Range Sampah Kenapa Sampah Karena Ada Dipping Di Tengah Tengah Yang Pasti Ada Karena Dia Sangat V Sampah Terus Apa Mid Range Juga Ada Elevasi Jadi Perubahan Dari Lower Mid Range Upper Mid Range Bukan Bukan Lower Mid Range Ke Upper Mid Range Sangat Jelas Dan Sangat Besar Perbedaannya Terus Ya Presentasi Daripada Alat Alat Mustiq Dan Vocals Kerasa Kering Kerasa Gak Gitu Enjoyable Mungkin Mungkin Instrumen Yang Lebih Bermain Di Lower Frequencies Kayak Bass Guitars Hebas Betot Gitu Ya Agak Terlalu Di Emphasize Malah Yaitu Adalah Ya Tapi Mungkin Anda Tidak Peduli Dengan Itu Anda Dengar Strik Hanya EDM Music Saja Tidak Peduli Dengan Tone Balance And It's Completely Fine Ya Di Travel Region Menur Gue Dia Ada Sedikit Lumayan Elevasi Lumayan Elevasi Di Tribal Region Dan Kadang Terasa Sibilan Kadang Terasa Sharp Yang Mudah Mudah Terlalu 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 Tidak 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 Setajam Tanpa Treble Disini Ataupun Di ZSN Pro Atau ZSN Gitu Ya Karena Dia Agak Roll Off Lebih Cepat Daripada Mereka Biasanya Ya Itulah Treblenya Pickingnya Juga Sama Modelnya Sama Picking Picking KZ Kalau Nggak Salah 4 248 Kalau Nggak Salah Kalau Z Biasanya Baik Itulah Oke Sekarang Gue Bahas Teknik Performance Mengenai Detail Driver Oke Dan Cukup Capable Jadi Sebenarnya Kalau Lo EQ T5 Jujur Menurut Gue Soal Detail Retrieval Itu Oke Cukuplah Di Harga Segini Apa Kebaik Sekali Nggak Juga Apa Kali Baik Detail T2 Nggak Juga Cukup Ya Gimana Cukup Untuk Dynamics Menurut Gue Pretty Good Pretty Oke Mungkin Ini Dibantu Elevasi Yang Sangat Luar Biasa Dibahas Ataupun Apa Itu Cuman Cukup Gue Bisa Mendengar Macrodynamics Cukup Oke Cuman Kita Ngomongin Harga Harga Segini Kita Nggak Ngomongin Soal Itu Juga Stage Bagus Stage Presentasi Lebar Depth Nya Juga Bagus Separation Juga Bagus Nah Ini Yang Gue Akan Kedepankan Mungkin Kalau Misalnya Yang Tadi Gue Ngomong Tuning Anda Tidak Peduli Tidak Peduli Tidak Suka Tidak Ini Yang Perlu Kalian Perhatikan Bahwa Sebenarnya Stage Depth Layering Good Disini Sayang Sekali Makanya Ini Sayang Sekali Ya Mungkin Saat Engineer Engineer Tin Hiva Lagi Tuning Tau Tau Kena Serangan Autis Ya Mungkin Oke Jadi Itu Wah Technical Format Transience Agak Kurang Balance Dimana Base Transience Sangat Lebih Lambat Daripada Midrange Ataupun Treble Gue Ngerasa Significant Detail Ringing Eh bukan Detail Treble Ringing Juga Jadi Itu Adalah Problem Yang Ada Di Bass Yang Menurut Gue Agak Harus Harus Lebih Lebih Dikontrol Menurut Gue Untuk Tambor Presentation Sebenernya Driver Sendiri Tambor Oke Tapi Tuning An Bikin Tambor Sampah Yaitu Untuk Komparasi Yang Seperti Gue Bilang Mengenai KZ Perbedaannya Adalah Dia Sini Ini Basically ZSN Pro Lebih Coherent Detail Lebih Baik Dynamics Lebih Baik Stage Lebih Baik Separation Lebih Baik Layering Lebih Imaging Lebih Baik Dan Seterusnya Jadi Dengan Tuningannya Sama Tapi Treble Gak Separah Ini Sedangkan Dengan Tint T2 Adanya Yang Basically King Of The Tint Gue Tetap Belih Pro Tint T2 Secara Teknikal Kualitas Menurut Gue Ini Bukan Last Track Upgrade Daripada T2 Gue Gak Bisa Bilang Secara Definitif Ini Adalah Upgrade Karena Secara Detail Dan Secara Transience Menurut Tint T2 Masih Baik Meskipun Dalam Hal Stage Dan Imaging Dan Layering Itu Lebih Bagus Noticeably Lebih Bagus Di T5 Tapi Kembali Lagi Tuningan Dia Tuh Tuningan Ya Menur Gue Agak Sampah Kalau Makanya Gue Gak Bisa Bilang Secara Definitif Ini Upgrade Daripada Ini Dan Sangat Berbeda Juga Ya Gue Mungkin Presentasi Detailnya Meskipun Lebih Bagus T2 Lebih Bagus T2 Daripada T5 Detail Mereka Bukan Jelek Mungkin Mungkin Karena Tuningannya Jadi Agak Lebih Sulit Mendengar Detailnya Terutama Di Bagian Midrange Dan Dia Gak Kerasa Segrainy Model Moondrop Area Yang Menur Gue Detailnya Kurang Bagus Jadi Kerasa Kasar Dan Grainy Sini Enggak Sih Meskipun Gue Tau Langsung Kalau Ini Bukan The Most Detailed Headphone Atau IM Yang Gue Dengar Di Harga Segini Menur Gue Masih Lebih Detail Hase Sound Heart Mirror Oke That's It For The Review See You Next Time Godspeed Godspeed